Halo Sobat Polopocor Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu Oke, gimana pertandingan tadi Antara Arema FC vs PSM Makassar? Ya, kalau saya melihat Saya kira akan terjadi Hujan gol teman-teman Namun yang terjadi hujan kartu Teman-teman, 4 pemain PSM Yang mendapatkan kartu dari wasit Dan 5 pemain dari Arema FC yang mendapatkan Kartu dari wasit juga Teman-teman, ya bagi teman-teman Yang tidak menonton, sekedar informasi Pertandingan ini berhasil dimenangkan Oleh PSM Makassar dengan Skor 1-0 Gol kemenangan dari PSM Makassar Dicetak oleh Kenso Namun yang menarik, banyaknya kartu Yang dikeluarkan oleh Wasit di pertandingan Kali ini teman-teman 4 diantaranya buat pemain PSM Yaitu Kenso Nambu, Ananda Raihan Yaakob Sayuri Dan Saprudin Tahar Sekaligus mendapatkan kartu merah Sementara untuk Arema FC Ada Jayus Haryono Yang mendapatkan kartu merah juga Ada Sergio Silva Kartu kuning Dendy Santoso Kartu kuning Muhammad Rapli Kartu kuning Dan Rizky P. Brianto Kartu kuning Teman-teman Luar biasa Pemimpinan wasit kita Yang memimpin Pertandingan Arema versus PSM Makassar ini Cukup tegas Kelihatannya Karena Sembilan Pemain yang diberikan kartu oleh wasit Dua diantaranya mendapatkan kartu merah Yaitu Saprudin Tahar Dan Jayus Haryono Teman-teman Gimana Menurut kalian Kepemimpinan wasit Di pertandingan kali ini Namun Apapun itu Yang jelasnya Ini adalah kemenangan yang sangat penting Yang diraih oleh PSM Makassar Atas Arema FC Karena Dengan kemenangan ini PSM kembali menempel Persija Di puncak kelas men Dengan poin sama teman-teman Otomatis PSM Kembali naik ke posisi kedua Dibawa dari Persija Jakarta Dan Dibawa PSM tentunya Ada Persija Pandung Yang akan bermain besok Melawan PSS Sleman Teman-teman Jadi Ini semakin menarik Tentunya Persaingan di tiga besar ini Karena Persija Persija PSM Akan saling geser Di posisi Kelas men Teman-teman Sementara di pertandingan berikutnya PSM akan menghadapi Barito Putra Di kandang PSM Yaitu Stadion Glora BJ Habibie Teman-teman Dan tentunya Saya berharap Semoga tidak terjadi hujan lagi Di pare-pare Karena Kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Ya lapangan Stadion Glora BJ Habibie Kayaknya Apa ya Drainasenya masih Tidak terlalu bagus Karena Tergenang air Dan tentunya Bola Sangat sulit Dialirkan oleh Pemain-pemain Teman-teman Ya semoga aja Cuaca Bagus pada tanggal 9 Ketika menghadapi Barito Putra Dan tentunya Setelah kemenangan PSM ini Tekanan kembali Ada pada Persib Bandung Teman-teman Namun Persib Bandung tentunya Ya bisa saja Melewati dengan mudah PSS Seleman Tapi Tentunya Persib Bandung Tidak boleh juga Menganggap remeh PSS Seleman Teman-teman Karena Ya semuanya Bisa Bisa terjadi Dalam sepak bola Kalau Kalian menganggap Remeh Lawanmu Akan ada Akan ada Sesuatu yang Kalian dapatkan Di akhir pertandingan Oke Sampai disini dulu Stay healthy No baper-baper Bye-bye Sub indo by broth3rmax